Kisah seorang pembunuh di zaman Nabi Musa alaihi salam yang dinukil dari kitab Sahih al-Bukhari. Nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam bersabda, dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki pada seorang Rahib, pendeta. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima? Rahib pun menjawabnya, orang seperti itu tidak diterima taubatnya. Lalu orang tersebut membunuh Rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya pada alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, ia masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah ta'ala, maka sembahlah Allah bersama mereka. Dan janganlah kamu kembali ke tempatmu, yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki ini pun pergi, menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Akhirnya, terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertawabat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikitpun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia, mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat itu, jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tujupen. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tujupen. Akhirnya, ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Terima kasih telah menonton!